Intro Dalam rangka persiapan perkuliahan semester genap 2021-2022 sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran bagian pengembangan pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponrogo melenggarakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran atau RPS yang diikuti oleh seluruh ketua program SUDI dan dosen perwakilan Prodi Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rektorat Selasa 8 Februari 2022 Pada kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Bambang Hermanto MPD serta menghadirkan arah sumber Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNS Prof. Sarwiji Suwadi MPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami bersama BBB bagian pengembangan pembelajaran melaksanakan satu kegiatan yaitu workshop perangkat pembelajaran semester atau RPS yang mana workshop ini ditujukan untuk memberikan satu pembekalan atau kesiapan dari para dosen untuk menyiapkan pembelajarannya dengan baik dan juga untuk menyiapkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut nah RPS ini merupakan kelanjutan dari program rekonstruksi kurikulum kurikulum yang terbaru atau kurikulum MBKM nah oleh karena itu nanti workshop ini kita harapkan bisa memberikan satu gambaran yang lengkap satu pengetahuan yang komprehensif khususnya bagi para dosen bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran semester ini dengan baik harapannya adalah dengan workshop ini para dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pohonoroko ini akan lebih siap dan akan lebih paham dengan RPS dan efeknya adalah pembelajaran akan semakin lebih baik demikian saya kira dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh target terselenggaranya kegiatan tersebut adalah tersusunnya RPS sesuai dengan indikator mutu pembelajaran serta dapat mempermudah dosen dalam mempersiapkan mata kuliah yang akan diampu sebelum dimulanya semester genap tim liputan UMPO TV Sampai jumpa di video selanjutnya RPS Terima kasih Terima kasih.